Balik lagi ke channel Iranwar 99 Selama tahun 1950-an, Soviet memiliki berbagai jenis pesawat bomber yang bisa membawa senjata muatan nuklir, yang mana ini menjadi ancaman untuk NATO. Taukan hal ini, banyak negara-negara NATO yang membuat pesawat mencegat khusus untuk mencegat pesawat bomber Soviet. Jika terjadi konflik, salah satunya yaitu adalah Inggris. Inggris membuat pesawat interceptor khusus yang diciptakan untuk mencegat pesawat-pesawat bomber Soviet dengan kecepatannya sampai maksimal 2 maks, serta kemampuan terbang tingginya sampai 20 ribu meter. Bentuk pesawat ini ideal untuk mengintercept pesawat bomber Soviet yang juga memiliki kemampuan terbang tinggi. Walaupun begitu, pesawat ini akan menjadi pesawat interceptor pertama yang dibuat oleh Inggris, dan juga pesawat interceptor terakhir yang pernah dibuat oleh Inggris. Pesawat ini adalah English Electric Lighting. Setelah Perang Dunia Kedua usai, Soviet mulai serius untuk mengembangkan pesawat bomber taktis jarak jauhnya. Pesawat bomber T-4 menjadi pesawat bomber pertama yang dikembangkan Soviet setelah Perang Dunia Kedua yang memiliki kemampuan terbang jarak jauh. Di tahun 1949, Soviet berhasil membuat senjata nuklir pertamanya. Alhasil, Soviet harus membuat pesawat bomber baru yang bisa membawa senjata nuklirnya. Di tahun 1952, Soviet memperkenalkan pesawat bomber barunya, yaitu adalah Tu-16. Tu-16 ditelagai dengan dua mesin turbojet. Di tahun-tahun selanjutnya, Soviet juga memperkenalkan pesawat M-4 Miastchev yang merupakan pesawat bomber jarak jauh dengan kemampuan terbang tinggi. Lalu, di tahun-tahun berikutnya, Soviet juga memperkenalkan pesawat bomber baru lainnya, yaitu adalah Tu-95. Bedanya, pesawat ini ditelagai dengan lapan mesin turboprop. Tiga pesawat tersebut sama-sama mampu untuk membawa senjata muata nuklir. Namun, Tu-95 memiliki kemampuan yang jauh lebih baik dibandingkan Tu-16 dan juga M-4 Miastchev dalam hal jarak jelajah serta kemampuan terbang tingginya yang mencapai lebih dari 12.000 meter. Tahukan hal ini, negara-negara NATO akhirnya membuat pesawat-pesawat interceptornya masing-masing yang dikhususkan untuk mengintersep pesawat bomber Soviet. Salah satunya, yaitu adalah Inggris. Inggris pada saat itu mulai menyadari jika angkatan udaranya masih dibekali dengan pesawat-pesawat generasi pertama yang diciptakan di tahun 1940-an sampai 1950-an walaupun kebanyakan bermesin jet. Namun, harus diakui jika angkatan udara Inggris tidak memiliki pesawat yang bisa mengintersep pesawat Soviet dalam ketinggian hampir 12.000 meter. Inggris tentu tidak diam saja. Inggris seharian melakukan pengadaan pesawat interceptor untuk mengisi kekosongan dalam penempatan posisi di angkatan udaranya. Tentu pesawat ini harus bisa mencapai ketinggian lebih dari 12.000 meter agar dapat menyaingi pesawat bomber baru milik Soviet. Beberapa perusahaan dirgantara Inggris memamerkan modalnya masing-masing seperti Armstrong Whitworth, Perry Delta III, Saunders Rope, Vickers 559, DH Vilan, dan tentu saja Inggris Electric Lightning. Inggris Electric akhirnya dipilih oleh pemerintah Inggris untuk dijadikan sebagai kandidat pesawat interceptor untuk keangkatan udara Inggris. Inggris Electric mulai dibangun di tahun 1949 oleh perusahaan manufaktur Inggris Electric. Desain awal Inggris Electric dibuat oleh Teddy Peter yang merupakan perancang pesawat Inggris sejak tahun 1940-an sampai tahun 1950-an. Desain awal Teddy Peter menggunakan sayap menyapu 40 derajat. Namun, beberapa ahli aerodinamika Inggris skeptis dengan sudut derajat ini sehingga dirubah menjadi 60 derajat untuk sayap menyapunya. Versi 60 derajatnya dinamai sebagai SB5. Sudah versi awal Inggris Electric. Ia bisa mencapai kecepatan maksimalnya di 1,1 Mach. Untuk menahan kecepatan tersebut, Inggris Electric menggunakan bahan material khusus, yaitu campuran dari baja, metal, dan juga titanium. Walaupun begitu, struktur pesawat dibuat secara konvensional seperti pesawat-pesawat lainnya. Konfigurasi mesin Inggris Electric adalah konfigurasi mesin ganda secara bertumpuk vertikal. Ini dimaksudkan untuk bisa memberikan daya dorong vertikal lebih baik. Secara visual-fisik, Inggris Electric memang mirip seperti MiG-21 milik Uni Soviet. Bedanya, Inggris Electric memiliki tangki bahan bakar sentral yang permanen di bagian bawah lampung pesawat. Inggris Electric menggunakan radar air pas yang dapat mendeteksi target udara sejauh 64 km dengan sudut derajat 40 derajat. Untuk pertahanan jarak dekatnya, ia menggunakan 2x30 mm Aden MK-4. Selain itu, ia juga membawa senjata rudal de-Havilan Firestrike untuk target jauh. Pada varian SB5-nya, ia menggunakan mesin 2x Rolls-Royce Avent 300R After Burning. Dengan mesin baru ini, Inggris Electric bisa mampu mencapai kecepatan maksimumnya sampai 2,27 Mk. Dengan mesin jet ini, Inggris Electric memiliki kemampuan untuk mencapai ketinggian di maksimal 18.000 m. Ini tentu sangat ideal untuk bisa mencegat pesawat bomber Soviet yang terbang di ketinggian hampir 13.000 m. Namun, bukan berarti masalah selesai. Terdapat masalah lainnya. Di tahun 1960, Uni Soviet memperkenalkan pesawat bomber baru mereka, yaitu adalah TU-22 Blinder. Pesawat bomber ini adalah pesawat bomber supersonic yang bisa mencapai kecepatan 1,4 Mk. Mengetahui hal itu, Inggris akhirnya membuat rudal baru untuk Inggris Electric. Itu rudal dengan jarak 2x lipat lebih jauh daripada de-Havilan. Itu adalah rudal Red Top. Inggris juga membuat versi yang paling mutahir yang pernah dipakai oleh Inggris, yaitu adalah Inggris Electric versi F6. Selama tahun 1950 sampai 1960-an, terdapat banyak variasi pada Inggris Electric Lightning. Variasi yang paling terakhir yang pernah dipakai oleh Inggris adalah variasi F6. Lighting versi F6 menjadi variasi terakhir yang digunakan oleh Inggris. Lighting F6 tentu jauh lebih baik dibandingkan versi sebelumnya. Seperti ada penambahan pada ukuran tangki bahan bakar yang ada di bawah dan perut. Tangki bahan bakar manen ini diperbesar sehingga bahan bakar bisa diisi dengan lebih banyak. Selain itu, versi F6 juga bisa mengisi bahan bakar di udara. Dengan semua kelebihan yang dimiliki oleh Inggris Electric Lightning, nggak menyamin jika dia bakal bertahan lama di Angkatan Udara Inggris. Saat ini pensyen di tahun 1988. Hal ini terjadi karena munculnya teknologi baru, yaitu rudal permukaan ke udara. Rudal permukaan ke udara dianggap jauh lebih ekonomis dan juga lebih efektif, sehingga banyak para pejabat dan juga petinggi militer Inggris lebih menyukai rudal permukaan udara daripada penggunaan pesawat interceptor yang jauh lebih mahal. Untuk versi Inggris Electric versi F6-nya, ia hanya diproduksi 36 unit untuk Angkatan Udara Inggris. Sisanya, beberapa ada yang dijual ke negara Saudi dan juga negara Kuwait, tentu dengan beberapa modifikasi tambahan yang sesuai dengan permintaan dari Arab Saudi dan juga Kuwait. Selain untuk interceptor pesawat bomber, Inggris Electric Lightning juga difungsikan untuk menjaga pangkalan pengebom pesawat Inggris. Inggris Electric Lightning mulai dipensiunkan dari Angkatan Udara Inggris di tahun 1960-an. Beberapa tahun kemudian, Inggris Electric akan digantikan oleh pesawat baru yaitu adalah Panvia Tornado, yang bukan kategori pesawat interceptor. Inggris Electric Lightning adalah satu-satunya pesawat interceptor yang pernah dimiliki oleh Angkatan Udara Inggris dalam sejarah, sekaligus satu-satunya pesawat interceptor yang dibuat khusus untuk melakukan intercept pada pesawat-sawat bomber Soviet. Dalam jatatan sejarah, pesawat Inggris Electric telah berkali-kali melakukan pencegatan pada pesawat-sawat bomber Soviet yang melanggar wilayah udara Inggris. Dengan kecepatan dan juga kemampuan perbankan tingginya, tentu bukan lagi halangan untuk pesawat Inggris Electric mengintercept pesawat bomber Soviet. Oke, segini aja pembahasannya tentang pesawat Inggris Electric Lightning. Jika ada yang salah atau ada yang kurang, tinggal komen aja. Silahkan like dan juga share video ini jika kalian suka. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!